Pendekar Bego Jilid 16. Manusia aneh itu menjadi tertegun, kemudian serunya sambil tertawa. Bagus sekali, setengah jurus pun tak sanggup kau pelajari selama sebulan, sekarang kau berani mempunyai ringatan jahat kepadaku, baiklah, anggap saja aku sudah terjebak oleh akal busukmu. Sambil berkata ia lantas menggapet tangannya ke arah empat belas siluman dari tujuh selat itu, serunya. Hei, kalian semua kemarilah. Sungguh cepat gerakan orang-orang itu, baru selesai manusia aneh itu berkata, empat belas sosok bayangan manusia telah berkelebat ke muka dan tiba di hadapan manusia aneh itu, tampaknya mereka memang sengaja hendak mendemonstrasikan kepandayan mereka. Setelah empat belas orang itu berada di hadapannya, manusia aneh tersebut baru berkata, Tiga jago dari Tiong Lemsan ini masih ada urusan penting, agaknya kurang baik jika kalian menghalangi jalan perginya. Aku rasa lebih baik perhitungan kalian dilakukan lagi sekembalinya mereka ke Zucuhan nanti. Ketika mendengar perkataan itu, walaupun ke empat belas siluman tersebut tidak menyatakan keberatan ternyata tak seorang pun di antara mereka yang bersuara. Ketika tidak mendengar jawaban dari mereka, manusia aneh itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 rupanya kalian enggan mendengar perkataanku. Baiklah sebetulnya aku enggan pula mencampuri urusan ini, tapi lantaran ada orang yang tak mau memberi muka kepadaku, lebih baik bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi diriku. Selesai berkata, tidak tampak gerakan apa yang dilakukan, tahu-tahu dia hanya membungkukan badan dan kering. Kering sebilah pedang dan sebilah tombak berantai telah beralih ke tangannya. Kemudian tanpa berbicara banyak, kedua macam senjata itu dibuangnya ke belakang. Empat belas siluman dari tujuh selat itu menjadi amat terperanjat, masing-masing segera mengayunkan senjatanya untuk melakukan perlawanan. Mendadak terdengar manusia aneh itu berteriak keras, sepasang tangannya bergerak ke sana kemari, setiap kali manusia-manusia dari tujuh selat itu terbentur olehnya, senjata mereka segera berpindah tangan dan terbuang ke belakang. Dalam waktu singkat, empat belas macam senjata telah dirampas semua olehnya, empat belas siluman dari tujuh selat pun berdiri termangu di tempat, dengan tangan kosong. Paras muka ke empat belas orang itu segera berubah hebat, tapi mereka tak berani banyak berkutik. Sambil bertepuk tangan manusia aneh itu berkata lagi, suruh kalian jangan berkelahi, kalian tak mau, sekarang. Kusuruh kalian berkelahi di sini, senjata kalian malah diberikan kepadaku, yaa, tampaknya kalian memang susah juga diatur. Empat belas siluman dari tujuh selat itu hanya saling berpandangan dengan muka tertegun, akhirnya salah seorang di antaranya memberi hormat kepada manusia aneh itu. Kepandayan Anda di dalam merampas senjata kami dengan tangan kosong sungguh mengagumkan sekali, baiklah. Kami semua akan menuruti perintah Anda. Bagus sekali, kalau memang demikian, aku pun enggan menyimpan senjata rongsokan kalian itu, bawa pulang benda-benda itu dan jangan membuat nurusan lagi di wilayah Zucuan, mengerti? Empat belas siluman itu tidak berbicara lagi, masing-masing mengambil kembali senjatanya dan segera kabur dari situ. Menanti bayangan tubuh mereka semua sudah lenyap dari pandangan, Ihluwe Sangjin baru memberi hormat kepada Ong Itsin dan manusia aneh itu sambil berkata, Terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua untuk membebaskan kami dari kurungan, ilmu silat keempat belas orang itu cukup lihai, kalau pertarungan dilanjutkan memang lebih banyak jeleknya buat kami daripada keuntungan. Selesai berkata mereka bertiga pun mohon diri dari sana. Ilmu meringankan tubuh dari ketiga orang ini pun cukup cepat, dalam sekejap mati mereka sudah pergi jauh sekali. Sambil memandang bayangan tubuh mereka bertiga yang makin menjauh, Ong Itsin menghela nafas panjang, kemudian gumamnya. Aku pikir dendamku bisa segera terbalas, tak taunya makin lama makin membingungkan, sekarang aku malah tak tahu siapakah musuh besarku yang sebenarnya. Kenapa makin lama makin membingungkan? Aku lihat, salah seorang di antara mereka sudah pasti kebuang beracun B. Sam Niu. Ong Itsin justru paling tak suka mendengar perkataan yang terakhir itu, maka ia cuma menundukkan kepalanya belaka tanpa menjawab. Tiba-tiba manusia aneh itu membentak keras, Ong Itsin yang sedang melamun sama sekali tak menduga sampai ke situ, ia menjadi terperanjat hingga melompat bangun. Ada apa? Ada apa serunya buru-buru? Ada apa seru manusia aneh itu dengan gusar, sebetulnya kau sedang memperhatikan perkataanku tidak? Sebenarnya kau ingin membalas dendam bagi kematian ayahmu atau tidak? Tentu saja ingin jawab Ong Itsin dengan cepat. Nah itulah dia, beberapa kali ku katakan kepadamu bahwa salah seorang musuh besar pembunuh ayahmu adalah kebuang beracun B. Sam Niu, kenapa kau tidak menggubris perkataanku dan berpura-pura tidak mendengar? Ong Itsin segera tertawa getir. Aku, aku pikir, hal ini, hal ini belum tentu benar sahutnya tergagap. Manusia aneh itu semakin gusar, tangannya segera diayun siap menggaplok seng pemuda yang goblok itu, tapi kenyataannya ia cuma menggetarkan saja dan tidak melanjutkan ayunan tangannya itu. Kalau kebuang beracun bukan musuh besar pembunuh ayahmu, lantas kebuang beracun itu apamu teriaknya. Sesungguhnya Ong Itsin memang sudah tak sanggup berbicara lagi, apalagi setelah mendengar perkataan si manusia aneh itu, dia semakin terbelalak hingga tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba manusia aneh itu tertawa dingin. Oha, mengerti sudah aku sekarang serunya kemudian. Mendengar ucapan tersebut, paras muka Ong Itsin yang jelek itu kontan berubah menjadi merah padam. Apa, apa yang kau pahami serunya tergagap? Setajam semilu sorot meti manusia aneh itu menatap wajah Ong Itsin, sesaat kemudian katanya sepatah demi sepatah kata. Kalau kau tidak mempunyai sesuatu pikiran yang nyileweng, kenapa hanya kusinggung sepatah kata saja, maka mukamu menjadi merah padam? Mendengar perkataan itu, Ong Itsin menundukkan kepalanya makin rendah, ia terbungkam dalam seribu bahasa dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Manusia aneh itu tertawa dingin tiada hentinya, padahal ia sendiri pun tak tahu rahasia hati apakah yang terkandung di hati anak muda itu, namun dia yakin kalau hal ini pasti ada sebabnya. Selain itu dia juga yakin bahwa Ong Itsin yang jujur pasti akan mengaku terus terang bila didesak olehnya. Oleh sebab itu, dengan suara kerasia lantas membentak, hayo jawabem kenapa kau mati-matian membelasi. Kelabang beracun B. Sam Nyo dan berusaha mencuci bersih dirinya dari peristiwa ini? Apakah kau sudah melupakan dendam berdarah dari ayahmu? Ucapan yang tajam dan amat mendesak itu membuat Ong Itsin menjadi gelagapan dan ketakutan setengah mati, buru-buru ia menggoyangkan tangannya berulang kali. Bukan, bukan begitu, aku, aku tak lain hanya dikarenakan hubunganku dengan B. Syao Soh. Lanjutkan perkataanmu itu desak manusia aneh itu lebih lanjut. Dengan tergagap dan wajah memerah seperti kepiting rebus, Ong Itsin berkata kembali, Aku sangat baik sekali dengan B. Syao Soh, kalau ibunya terbukti adalah musuh besar pembunuh ayahku, maka bukankah, bukankah hubunganku dengannya, yaa, apa yang mustiku lakukan setelah berjumpa lagi dengannya nanti? Manusia aneh itu segera tertawa dingin. Heeh, 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 lucu amat ceritamu itu, kalau bicara yang jelas lagi, coba katakan kalau kau baik kepadanya, bagaimana pula sikapnya kepadamu? Ong Itsin segera teringat kembali kejadian syahdu di malam itu, pelan-pelan ia menghela nafas panjang. A. 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 I. Tentu saja dia, dia pun sangat, sangat baik kepadaku. Yee, a. 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 Dia tentu saja sangat baik kepadaku. Kata manusia aneh itu sambil menirukan nada suaranya kemudian dengan mata melotot dan suara kerasia meneruskan, kemudian menghibur. Adik kecil aku lihat kau tak usah berpikir yang bukan-bukan lagi, lebih baik berlatih tekun lagi dalam ilmu silat, berusahalah untuk mencari nama dan kedudukan di depan orang banyak. Ong Itsin merasa pikirannya amat kalut, ketika B. Siaw Soh pergi bersama sangkoan bucing tempoh hari ia merasa amat kesal, apalagi setelah disinggung kembali oleh manusia aneh itu sekarang. Seandainya dia adalah seorang pintar, maka dengan cepat ia akan menyadari akan duduk persoalan yang sebenarnya, sayang ia tak lebih hanya seorang pemuda yang bodoh. Oleh karena itu, rasa sedihnya sekarang ibaratnya ada beribu-ribu batang panah yang bersama-sama menembusi hatinya, menderitanya bukan kepalang. Manusia aneh itu masih berusaha untuk menghibur hatinya, tapi entah dari mana datangnya hawa amarah di hati pemuda itu, mendadak Ong Itsin berteriak aneh. Pergi kau, pergi kau dari sini. Jangan urusi aku lagi, aku segera akan pergi mencarinya dan menanyakan persoalan ini kepadanya. Tapi kemanakah kau hendak mencarinya? Tanya manusia aneh itu deng na dingin. Di Bukit Paktian Sanjawa Pong Itsin dengan wajah berubah menjadi merah padam. Baik, akan kutunjukkan jalannya untukmu, dari sini berangkatlah langsung ke utara. Kalau kau menjumpai ada dua buah gunung besar yang dilapisi salju, dakilah gunung. Itu dan lewati lah, di sana kau akan menjumpai selapis tanah bersalju yang luas. Jalan terus menyeberangi tanah bersalju itu di sana kau pun akan menjumpai sebuah bukit lain yang dilapisi salju tebal. Itulah Bukit Paktian Sanjawa Pong Itsin. Bukankah kau, kau pun suruh aku pergi mencarinya? Tanya Ong Itsin kemudian setelah termenung sejenak. Agaknya ia merasa menyesal karena barusan telah bersikap kasar kepadanya. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Terdengar manusia aneh itu berkata dengan dingin, kau tolol seperti seekor babi, kalau tidak ku suruh kau. Rasakan ketanggur batu di tangan perempuan cabul itu, kau masih tak tahu kalau dirimu sedang bermimpi di siang hari bolong. HMM. Mendengar perkataan itu hawa amarah kembali berkobar di dada Ong Nitsin, tapi ia tak bisa berkata lain, maka setelah saling berpandangan sekejap dengan orang itu, katanya dengan penuh rasa percaya pada diri sendiri. Baik, kita lihat saja hasilnya nanti. Semoga saja setelah kau berjumpa dengan perempuan cabul itu. Belum habis manusia aneh itu berkata, Ong Nitsin telah menukas dengan suara keras. Tutup mulutmu. Dia bukan seorang perempuan cabulantas macam apakah perempuan itu? Ong Nitsin menarik napas panjang-panjang kemudian sahutnya. Dia, dia, dia adalah gadis paling baik di dunia ini, padahal kekatnya ia bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan, ia adalah bida dari iang cantik jelita. Menyaksikan keadaan Ong Nitsin yang betul-betul dibikin terpesona oleh kecantikan B. Siausoh itu, diam-diam manusia aneh tersebut menghela napas panjang. Walaupun usianya dengan Ong Nitsin berbeda jauh, ia bersedia angkat saudara dengannya, hal ini dikarenakan ia suka dengan kepolosan dan kejujuran orang, tentu saja ia pun cukup sadar bahwa nasihatnya tak akan berhasil menyadarkan anak muda itu dari impian indahnya. Ia pun cukup tahu, dalam kepergiannya ke Bukit Paktian San, masih mendingan kalau tak sampai bertemu dengan B. Siausoh, tapi begitu bertemu dengan gadis pujaannya dan bila impian indah itu ternyata tercabik-cabik entah betapa sedihnya pemuda itu. Sayang persoalan semacam ini tak mungkin bisa ia atasi dengan kepandayan silat walaupun kepandayannya amat lihai. Akhirnya manusia aneh itu hanya bisa menepuk bahu Ong Nitsin sambil berpesan. Sepanjang jalan baik-baiklah menjaga diri, jangan suka berkelahi dengan orang, ketahuilah bahwa di antara yang kuat masih ada yang lebih kuat lagi. Walaupun barusan ia telah ribut dengan manusia aneh itu, tapi terbayang kembali perpisahan yang segera akan berlangsung taurung Ong Nitsin merasakan juga hatinya yang amat sedih. Aku tahu katanya sambil pelan-pelan mengangguk. Manusia aneh itu pun tidak berbicara lagi tiba-tiba ia mengerahkan tenaga dalamnya dan memutar tubuh Ong Nitsin secara paksa setelah menghadapkannya ke utara, ia mendorong tubuh anak muda itu sehingga bergerak ke depan seraya berkata, Nah, sekarang berangkatlah. Oleh dorongan itu Ong Nitsin merasakan tubuhnya seperti melayang di udara, lebih kurang lima kaki kemudian ia baru bisa menghentikan langkahnya ketika ia berpaling ke belakang, ternyata manusia aneh itu sudah lenyap tak berbekas. Ong Nitsin pun tidak membuang waktu lagi, ia segera melanjutkan perjalannya menuju ke depan. Lewat beberapa hari kemudian, dari kejauhan ia saksikan bukit bersalju menjulang tinggi ke angkasa, di bawah bukit terbentang sebuah padang rumput yang luas. Ong Nitsin tidak menghentikan perjalanannya, ia mendaik bukit itu, menembusi dua bukit dan meneruskan perjalanannya menuju ke utara. Kini sepanjang perjalanan hanya tampak salju yang membentang ke ujung langit, ketika angin berhembus lewat, tubuh serasa menggigil karena kedinginan. Untung saja tenaga dalam yang dimiliki Ong Nitsin cukup sempurna, coba kalau tidak demikian, sudah sedari dulu-dulu ia mati kaku. Belasan hari kembali sudah lewat. Suatu hari, udara terasa cerah setelah melakukan perjalanan sekian lama, akhirnya sampailah ia di depan sebuah bukit salju yang amat besar. Menyaksikan salju yang tebal menyelimuti seluruh bukit itu Ong Nitsin tahu bahwa ia telah tiba di bukit Pektiansan, tanpa terasa jantungnya berdebar lebih keras. Tiba-tiba ia mempercepat langkahnya mendaki ke atas bukit itu, sambil berlarian, teriaknya berulang kali. Nona B, Nona B. Lari, lari terus, akhirnya sampailah pemuda itu di kaki bukit, tapi kecuali suara pantulan di lembah bukit itu, tiada jawaban apapun yang terdengar. Menghadapi suasana yang begitu hening dan sepi tanpa terasa Ong Nitsin berpikir. Heran, kenapa tiada seorang manusia pun yang menyahut? Jangan-jangan B. Siaw Soh sudah pergi dari sini? Sambil berkata ia mulai celingukan ke sana kemari, tapi dengan cepat pemuda itu tertawa geli sendiri. Kiranya sebuah bukit yang amat besar terbentang di depan mata, bukit itu panjangnya sampai ribuan li, padahal ia tak tahu kemana B. Siaw Soh telah pergi dengan sendirinya kalau ia berteriak terus dengan kera begitu, sampai tenggorokannya pecah pun tak berguna. Setelah mencertawakan kebodohan sendiri Ong Nitsin kembali merasa bersedih hati, dengan melawan angin, menahan dingin akhirnya sampai juga ia di bukit Pek Tiansan, tapi ia hanya tahu B. Siaw Soh menuju ke situ, sesungguhnya dimanakah gadis itu telah pergi? Haruskah ia mencari jejaknya di atas tanah perbukitan yang begini luasnya? Ibarat mencari jarum di dasar samudera, sampai tua pun belum tentu usahanya itu akan berhasil. Setelah tertegun sekian lama, akhirnya pemuda itu memutuskan untuk naik ke gunung sambil beradu nasib. Sayang agaknya ia bernasib kurang mujur, tujuh hari sudah ia berkeliaran di atas bukit itu, tapi jejak B. Siaw Soh belum juga berhasil ditemukan. Selama tujuh hari itu, makin berjalan ia semakin tersesat ke dalam bukit, makin berjalan makin jauh, sehingga akhirnya dia sendiri pun tak tahu dimanakah ia berada. Apa yang dilihat di sekitar situ hanya bukit salju melulu, ia tidak berteriak-teriak lagi, sebab dia tahu sekalipun berteriak sampai tenggorokannya pecah, kecuali suara pantulan tiada jawaban yang akan diterimanya. Suatu senja, duduklah Ong Nitsin di atas sebuah batu sambil melepaskan lelah, memandang cahaya senja yang memantul di permukaan salju, ia merasa hatinya sedih sekali. Tentu saja ia tak akan meninggalkan bukit Pek Tiansan dengan begitu saja, ia tidak putus asa, tapi ketidakberhasilannya menemukan B. Siaw Soh membuat hatinya cemas bercampur sedih. Sampai hari sudah menjadi gelap, dia masih duduk termangu-mangu di situ, dia tak tahu apa saja yang sedang dipikirkannya. Menanti tengah malam sudah tiba, dan ia bermaksud memburu beberapa ekor rayam hutan untuk mengisi perut, mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara dentingan yang sangat nyaring, suara itu sangat aneh dan tak bisa dilukiskan suara apakah sebenarnya. Ia pun tak tahu suara itu berasal dari mana, karena empat penjuru merupakan dinding salju yang menjulang ke angkasa, pantulan pasti akan menggema kemana-mana bisa terjadi suara di sana. Boleh dikata, suara ini merupakan suara pertama yang didengarnya semenjak ia memasuki wilayah pegunungan Paktian San setelah dia mati sekian lama, akhirnya Ong It Sin baru tahu kalau suara tersebut rupanya berasal dari arah sebelah utara. Dengan cepat pemuda itu mengambil keputusan untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya, ia bangkit berdiri dan berjalan menuju ke utara di mana suara tersebut berasal. Lewat setengah jam kemudian, rembulan pun telah terbit, cahaya keperak-perakan menyelimuti seluruh permukaan tanah. Setelah berjalan setengah li jauhnya, Ong It Sin menjumpai suara aneh itu makin lama terdengar semakin nyaring. Sekarang ia sudah menelusuri sebuah lembah bukit bersalju yang mementang jauh ke depan, menanti lembah itu sudah ditembusi, suara beradunya bongkah-bongkah salju itu kedengaran semakin jelas lagi. Setengah li kemudian, sampailah pemuda itu di sebuah lembah bukit lain yang berdinding salju seperti kaca, dinding-dinding berbentuk kristal itu indah menawan, apalagi di bawah pantulan sinar rembulan, mendatangkan suatu pemandangan yang sangat indah. Dalam lembah inilah, dia menyaksikan ada dua orang sedang sibuk pekerjaan di situ. Dua orang tersebut berdiri di depan sebuah gua salju yang besar, waktu itu mereka sedang mendorong berbongkah-bongkah salju besar ke dalam gua itu, tidak diketahui apa maksud mereka berbuat demikian. Padahal, sekalipun gerak-gerak kedua orang itu lebih aneh pun Ong Nitsin juga tak akan mengambil peduli apa tujuan kedua orang tersebut dengan perbuatannya itu. Sebab dalam sekilas pandang inilah, dia telah melihat bahwa orang yang berada di sebelah kiri itu ternyata bukan lain adalah Besyaw Soh, gadis idaman yang dipikirkan siang malam itu. Jantung Ong Nitsin berdebar keras, ingin sekali dia berteriak untuk menyapanya. Apa mau dikata ternyata ia tak sanggup berteriak rasanya, ia merasa tenggorokannya seakan-akan telah tersumbat oleh sesuatu benda sehingga hanya suara aneh saja yang kedengaran. Begitu bergema suara aneh, dua orang yang sedang mendorong bongkas salju itu pun segera berpaling dan memandang ke arahnya dengan sinar metu keheranan. Sedetik pun tak salah, kedua orang itu pun tak lain adalah Besyaw Soh serta Sangkoan Bucing. Kedua orang itu pun tampak agak tercengang setelah mengetahui kalau pendatang itu tak lain adalah Ong Nitsin. Paras muka Sangkoan Bucing kontan saja berubah hebat, sambil menarik muka ia bersiap-siap mengumbar hawa amarahnya. Besyaw Soh dengan cepat melotot sekejap ke arahnya dan memberi tanda agar pemuda itu menahan diri, sedangkan ia sendiri segera melangkah maju ke muka sambil menyapa. Oh oh, kiranya Ong To'ako yang datang ada urusan apa kau datang kemari? Begitu mendengar suara Besyaw Soh yang merdu, Ong Nitsin merasakan tubuhnya seperti melayang-layang di udara, buru-buru jawabnya agak tergagap. Aku, aku, aku. Saking gugup dan tegangnya, ia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Besyaw Soh berjalan semakin mendekat, ditepuknya bahu pemuda itu dengan halus dan mesrah. Kontan saja Ong Nitsin merasa tubuhnya seperti melambung di udara saking kesemsemnya pelbagai ingatan sampai berkecamuk takkaruan dalam benaknya, ia sangat berharap agar manusia aneh itu bisa menyaksikan adegan mesrahnya dengan Besyaw Soh ini, agar dia tahu bahwa ucapannya tempoh hari adalah keliru besar. Besyaw Soh mendadak terdengar sangkoan bucing membentak keras dengan marah karena cemburu. Besyaw Soh berpaling, lalu menegur. Kau tak usah banyak urusan, diam-diam saja di situ. Dengan penuh kegusaran sangkoan bucing maju selangkah, lalu teriaknya lagi. Besyaw Soh, kau. Tapi sebelum kata-katanya diselesaikan Besyaw Soh telah membentak kembali. Aku minta tutup mulut, bisa bukan? Melihat sikap Besyaw Soh yang begitu kasar terhadap sangkoan bucing, Ong It Sin merasa gembira sekali. Kegusaran senatkoan bucing seketika itu sudah sukar dilukiskan lagi dengan kata-kata, rayuan maut Besyaw Soh selama beberapa hari ini telah membuat hatinya benar. Benar jatuh cinta kepada gadis itu, oleh sebab itu ia merasa cemburu sekali ketika dilihatnya gadis pujaan hatinya merayu laki-laki lain. Paras mukanya berubah menjadi hijau membesi lantaran marah, namun ia tak berani banyak berkutik lagi. Ong It Sin ingin mengucapkan sesuatu, tapi Besyaw Soh segera berkata lebih dulu dengan halus. Kedatangan Jum memang sangat kebetulan, bersediakah kau untuk melakukan suatu pekerjaan bagiku? Tentu saja mau jawab Ong It Sin tanpa berpikir panjang lagi. Dalam keadaan begini, sekalipun Besyaw Soh menyuruh naik ke bukit gelok atau terjun ke kuali minyak, tak nanti Ong It Sin akan mengucapkan kata-kata yang bernada menampik. Yang lebih aneh lagi, sangkoan bucing yang sebenarnya berdiri dengan wajah hijau membesi karena marah, tiba-tiba saja berubah menjadi berseri sesudah mendengar perkataan itu. Saat itulah Besyaw Soh berpaling mereka saling berpandangan sekejap kemudian tersenyum, ini membuktikan kalau kedua orang itu telah setuju untuk melakukan sesuatu hal. Ong It Sin yang sudah kesemsem, sama sekali tidak memperhatikan gerak-gerak kedua orang itu, buru-buru katanya. Nona B, kau suruh aku berbuat apa? Sambil menuding ke gua salju itu, kata Besyaw Soh. Aku hanya ingin menyuruh kau memasuki gua salju itu untuk mengambil sesuatu benda, tapi kau harus tahu, gua itu dingin sekali. Apakah kau bersedia membantuku? Ong It Sin mengira dia akan disuruh melakukan sesuatu pekerjaan besar, ketika mengetahui hanya masuk ke gua untuk mengambil semacam benda, dalam anggapannya pekerjaan ini kelewat gampang sekali. Seandainya Ong It Sin pintar, maka dari perkataan Besyaw Soh tersebut pasti akan dijumpai banyak hal yang tidak beres. Dia bukannya tak tahu kalau ilmu silat dari Besyaw Soh sangat lihai, sedangkan sejak tiba di situ, ia pun tidak berbicara apa-apa dengan Besyaw Soh, berarti gadis itu tak tahu kalau tenaga dalamnya sekarang sudah hamat sempurna. Tetapi, kenapa gadis itu menyuruhnya memasuki gua salju yang bahkan dia sendiri pun tak berani untuk memasukinya? Bukankah ini menandakan kalau dia hendak membunuhnya? Jika Ong It Sin pintar, dia pasti akan curiga, dia pasti akan menduga kalau dibalik ke semuanya itu ada hal-hal yang tidak beres. Tapi kenyataannya Ong It Sin sama sekali tidak memikirkan hal itu di dalam hati bahkan tanpa berpikir panjang segera ujarnya. Baiklah, akan kuambilkan dulu barang itu, kemudian kita baru bercakap-cakap lagi. Seriaya berkata ia telah bersiap-siap memasuki gua salju tersebut. Jangan terburu-buru serubes ya usah mendadak sambil menarik tangannya, dengarkan dulu penjelasanku. Gua salju itu dingin sekali, kurang lebih dua kaki dalam gua. Akan kau jumpai selapis dinding salju yang menyumbat gua itu. Setiap tengah malam akan terjadi badai salju yang berhembus keluar dari gua itu, pada saat badai inilah dinding salju yang tebal akan retak, Dalam keadaan begini kau harus menjulurkan tanganmu melalui retak-retak pada dinding salju untuk mengambil kotak yang ada di dalamnya, sanggupkah kau melakukan itu? Kenapa harus menunggu sampai tengah malam nanti? Apakah kita tak bisa menjebolkan dinding salju tersebut sekarang juga? Mendengar perkataan itu Besyaw Soh segera tertawa. Selama beberapa hari ini kami telah berusaha untuk Menghancurkan dinding salju itu dengan menyambitkan bongkah salju ke dalam, tapi usaha kami ini tak pernah berhasil. Mendengar perkataan itu, segera timbul rasa curiga dalam hati Ong Nitsin, dia pun mulai berpikir. Bukankah kedua orang ini sudah berada selama beberapa hari di sini? Kenapa mereka tidak menyebar ke dalam gua sendiri di tengah malam untuk mengambil kotak itu? Karena berpikir demikian, ia pun berkata, kenapa selama beberapa hari ini? Belum lagi ucapan tersebut selesai diucapkan, Besyaw Soh telah menyandarkan tubuhnya sambil berkata lembut. Ong To'ako, lama beberapa hari ini apakah kau selalu merindukan diriku? Ketika mengendus bau harum perempuan, Ong Nitsin merasakan jantungnya berdebar keras, ia segera merangkul pinggangnya yang lembut dan berdiri termangu-mangu. Kecuali melongkau untuk sesaat lamanya ia jadi melupakan dengan segala persoalan yang baru saja dipikirkan dalam hatinya itu. Aku pun sangat kangen kepadamu, Besyaw Soh lagi. Ong Nitsin tak ambil peduli apa yang diucapkan gadis itu, dia hanya tahu memeluk gadis tersebut rat-rat dan menikmati kelembutan tubuhnya dengan penuh kesyahduan. Mendadak ia tersentak kaget ketika didorong oleh Besyaw Soh, terdengar gadis itu berbisik. Waktu tengah malam sudah hampir tiba, tinggal satu jam lagi kau harus bersiap-siap. Bagaikan baru sadar dari impiannya, Ong Nitsin segera mengiakan. Masuklah ke dalam gua kata Besyaw Soh lebih jauh, jangan lupa jika dinding salju merekah nanti cepat sambar kotak yang ada di sana. Dengan perasaan berat selangkah demi selangkah Ong Nitsin berjalan masuk ke dalam gua, tiada hentinya ia berpaling untuk menengok wajah gadis itu. Tak lama kemudian, tibalah pemuda itu dalam gua salju tersebut. Udara terasa dingin sekali, buru-buru ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan hawa dingin tersebut, tapi setiap langkah ia masuk ke dalam, hawa dingin yang menyerang tiba pun makin dasyat. Akhirnya ketika ia tiba di depan lapisan salju tersebut, tubuhnya hampir tak sanggup untuk maju lagi, tapi dia pun tak bisa berdiri terus, karena tulang belulangnya segera terasa ikut membeku seperti es dengan susah payah Ong Nitsin mendongakan kepalanya memandang ke depan, di luar dugaan ternyata lapisan salju yang menghalangi jalan perginya itu tak lebih cuma beberapa dipasaja tebalnya, lagi pula berbentuk kristal dan tembus pandangan. Di bawah pantulan cahaya yang lembut, lamat-lamat ia dapat melihat pula kotak yang dimaksudkan besiausoh tersebut. Itulah sebuah kotak hitam yang berbentuk panjang, lebarnya setengah depa dengan panjang tiga depa, benda itu terletak di atas sebuah bongkah salju dekat sekali dengan lapisan dinding kristal. Itu menandakan, asal lapisan kristal itu bisa dipecahkan, maka kotak panjang itu akan berhasil diambilnya secara mudah. Waktu itu Ong Nitsin sudah kedinginan luar biasa sehingga sekujur tubuhnya gemetar keras, tapi setiap kali teringat akan pesan dari besiausoh, ia merasa semangatnya berkobar kembali, sambil menggenggam tinjungnya kencang-kencang ia duduk bersila di atas lapisan salju dan mulai bersemedi. Beberapa kali sudah ia berusaha meninju dinding kristal itu dengan harapan dapat menghancurkannya, tapi sampai kepalanya sakit, lapisan salju tersebut masih tetap utuh seperti sedia kala. Sementara ia masih termangu-mangu, mendadak dari balik gua tersebut berkumandang suara desingan tajam yang sangat mengerikan. Suara itu kian lama kian bertambah keras, seakan-akan ada beribu-ribu ekor binatang buas yang mengaum bersama. Ong Nitsin amat terkejut setelah mendengar suara itu, sedemikian kagetnya sampai lupa dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Makin lama suara tersebut makin dasyat, pemuda itu pun merasa jantungnya makin lama berdebar semakin keras, dia tak tahu apa yang mesti dilakukannya sekarang. Dalam waktu singkat, muncullah segulung asap putih dari balik lapisan dinding kristal tersebut, gerakan itu tampaknya bergerak lamban tapi dalam sekejap metul, tiba-tiba hawap putih itu menggulung tiba dengan cepatnya, ibarat ada beribu-ibu batang anak panah yang luncur bersama keadaannya mengerikan sekali. Dengan menyambar datangnya panah-panah putih tersebut, Ong It-Sin merasa semakin kedinginan, tak tahan lagi sekujur tubuhnya mulai menggigil keras. Ong It-Sin tak tahu benda apakah itu, ia merasa takut sekali, tapi pemuda itu tak berani kabur keluar gua, takut dimarahi besiausoh. Sebab itu sambil mengeraskan kepala dia berdiri terus di sana, ia saksikan lapisan hawa putih itu menyelimuti seluruh lapisan dinding kristal tersebut sehingga suasana menjadi gelap dan kotak itu pun berubah menjadi tak nampak lagi. Tapi pada saat itulah dari atas lapisan dinding kristal berkumandang suara gemerutuk yang sangat nyering. Menyusul suara gemerutuk itu, dinding kristal mulai merekah, dari celah-celah inilah asap putih menyusup keluar dan menyerang datang. Ong It-Sin merasa sangat terkejut, sambil berseru tertahan cepat-cepat ia mundur ke belakang, tapi ia terpeleset dan terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa menjadi kaku dan linuh hingga sakitnya bukan kepalang. Hal mana semakin membuat pemuda itu ketakutan, dengan paksakan diri ia melompat bangun. Walaupun tubuhnya sudah melompat bangun, tapi kulit telapak kakinya terkelupas, sakitnya luar biasa, sekali lagi pemuda itu mundur beberapa langkah ke belakang. Praang diiringi bunyi nyaring yang memekikan telinga, lapisan dinding kristal yang menutupi gua itu tiba-tiba hancur berantakan menjadi berkeping-keping. Gulungan asap putih dalam jumlah yang sangat besar dengan cepatnya berhembus keluar. Belum lagi Ong It-Sin berdiri tegak, hawa dingin yang menusuk tulang itu sudah menyerang tiba, kontan pemuda itu terlempar ke belakang dan jatuh terguling. Beberapa kali ia sudah berusaha untuk menyerbu masuk lagi, tapi sekujur tubuhnya terasa lemah tak bertenaga, dalam waktu singkat ia sudah didesak oleh gulungan asap putih itu hingga tiba di mulut gua. Habislah sudah segenap kekuatan pemuda itu ketika tiba di mulut gua, ia sudah tak sanggup kabur lagi, dengan cepat asap putih itu menyergap sekujur tubuhnya. Bagaikan ditusuk-tusuk oleh beribu batang anak panah, pemuda itu menjerit tertahan, lalu roboh tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, ketika ia tersadar kembali, pertama-tama yang dirasakan olehnya adalah rasa sakit yang luar biasa pada bahu kanannya, lamat-lamat ia pun mendengar suara pembicaraan dari Besyaw Soh. Begitu mendengar suara dari gadis pujaannya itu Eng Nitsin merasakan semangatnya berkobar kembali, ia ingin bicara sayang setiap bagian tubuhnya sudah kaku sehingga tenaga untuk berbicara pun sudah tidak dimiliki lagi. Ia sempat mendengar Besyaw Soh sedang berkata, Kali ini mampuslah dia. Sungguh tak gampang ia dapat keluar dari gua tersebut dengan selamat. Perkataan itu kedengarannya sungguh keji dan tidak berperasaan, seakan-akan mati hidup Eng Nitsin sama sekali tidak dipikirkan olehnya. Mendengar seruan itu, Eng Nitsin menjadi tertegun, pikirnya. Apakah kau belum sadar? Kalau tidak, kenapa ia bisa berbicara sekejam itu? Sementara ia masih tertegun, suara sangkoan bujing telah terdengar kembali. Apa sih gunanya orang ini? Lebih baik dilemparkan saja jauh-jauh dari sini, kehadirannya hanya membuat orang jadi sebal. Kau tak usah cemburu, seandainya aku tidak bermesrahan dulu dengannya, dia mana mau pergi menyerempet bahaya? Ketika semua perkataan itu terdengar oleh Eng Nitsin, pemuda itu merasakan dadanya seakan-akan dihantam oleh martil yang sangat berat, ini semua membuatnya tak tahan. Sesungguhnya ia sudah tak bertenaga lagi bahkan tenaga untuk berbicara pun sudah tidak dimiliki lagi, namun sekarang, lantaran dorongan emosi yang meluap, entah dari mana datangnya tenaga tersebut mendadak ia. Melompat ke udara sambil menuding ke arah Besyaw Soh diiringi jeritan keras. Waktu itu, sesungguhnya Besyaw Soh maupun sangkoan bujing mengira Eng Nitsin telah mati, sudah barang tentu kejadian ini segera mengejutkan mereka berdua sehingga untuk sesaat lamanya kedua orang itu tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Eng Nitsin yang melompat bangun dapat menyaksikan pula sikap mesrah Besyaw Soh dengan sangkoan bujing yang sedang berdiri berangkulan dengan wajah terkejut, sekali lagi ia menjerit keras. Secara beruntun ia berteriak dua kali, kecuali teriakan, ia tak dapat berbicara sepatah katapun. Dengan demikian, ketiga orang itu saling berdiri berhadapan tanpa berkutik barang sedikit jua. Mendadak Ong Nitsin merasakan sekujur badannya gemetar keras, bahu kirinya sakit bukan kepalang membuat ia tak sanggup berdiri lagi, akhirnya. Belam ia jatuh tersungkur kembali ke tanah. Beberapa kali pemuda itu mencoba untuk merangkak bangun, namun ia tak berkekuatan lagi. Semua kejadian itu diikuti oleh Besyaw Soh berdua dengan rasa gugup dan kaget, secara beruntun mereka mundur kembali beberapa langkah ke belakang. Nona B, bisik Ong Nitsin dengan napas tersengkal, sungguh, sungguhkah perkataan tadi? Pada saat ini, dia hanya berharap kalau Besyaw Soh menyangkal semua perkataannya tadi. Namun Besyaw Soh tidak ambil peduli, malah sambil tertawa ujarnya kepada Sangkoan Bucing. Coba lihatlah si tolol itu, ketololannya betul-betul mengenaskan hati. Sangkoan Bucing membungkukan badannya dan mencium mesra bibir gadis itu, lalu menjawab, Yeeaa, aku pun tidak mengira kalau di dunia ini betul-betul terdapat manusia yang begini gobloknya. Dalam keadaan demikian, Ong Nitsin merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan nyaris jatuh pingsan, sekarang ia baru sadar bahwa semuanya hanya impian, dikala ia mendusin dari tidurnya maka impian pun akan ikut buyar. Sekuat tenaga dia berusaha menggelengkan kepalanya, dia ingin menenangkan pikirannya yang kalut, tapi makin menggeleng kepalanya makin berat seolah-olah seluruh bukit salju itu ambruk dan menindih tubuhnya. Ia seperti berteriak dan mengoceh takkaruan, namun ia tak tahu apa saja yang sedang diteriakan. Selain itu, dia pun mendengar gelak tertawa Besyaw Soh serta Sangkoan Bucing, tentu saja gelak tertawa mereka merupakan tertawa cemohan terhadap dirinya. Suara tertawa mereka bagaikan panah tajam yang menusuk dadanya, saking tak kuatnya menahan diri, diiringi jeritan keras, segala sesuatunya menjadi gelap dan dia pun jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa saat sudah lewat, pelan-pelan Ong Nitsin sadar kembali dari pingsannya, ketika membuka mata, ia jumpai sinar matahari amat menusuk mata. Walaupun cuara amat cerah, sinar seng surya yang menimpa di atas permukaan salju menimbulkan cahaya bayis yang indah, namun perasaan pemuda itu gelap. Ia mendongakan kepalanya dan memandang sekeliling tempat itu, namun segala sesuatunya hening bayangan tubuh Sangkoan Bucing serta Besyaw Soh pun tidak nampak di sana. Pelan-pelan ia merangkak bangun, tubuhnya terasa lemah tak bertenaga, hampir saja tenaga untuk bergesar pun tiada lagi. Dari atas dinding salju yang bening, lamat-lamat ia menyaksikan paras mukanya sendiri, ia pun melihat betapa jeleknya wajah tersebut, sedikit pun tidak nampak bagian yang menarik, tak heran Besyaw Soh tidak mau dirinya demikian ia membatin. Makin membayangkan kejelekan wajahnya, semakin tenang perasaan pemuda itu, dia tidak lagi membenci kepada Besyaw Soh, bahkan dia ingin mencari gadis itu dan ingin menyatakan kepadanya bahkan dia merasa memang tak pantas untuk mendampingi gadis tersebut. Setelah semua kesedihan lenyap tak berbekas, pemuda itu merasa semangatnya berkobar kembali dengan suara lantang dia berseru. Nona B. Nona B. Akan tetapi walaupun ia sudah berteriak beberapa kali, belum juga ia mendengar suara jawaban. Pikiran lain dengan cepat melintas dalam benak pemuda itu, pikirnya lebih jauh. Dia menyuruh aku mengambil kotak itu dari dalam gua salju, kotak itu pasti penting artinya baginya, kenapa tidak kuambilkan kotak tersebut baginya? Asal ia dapatkan kotak itu, tentu tak terlukiskan rasa terima kasih kepada aku. Ong It Sin memang seorang pemuda yang jujur dan polos, coba kalau orang lain yang mengalami nasib seperti dia, rasa bencinya kepada Besyaw Soh tentu tak akan terlukiskan dengan kata-kata, bahkan kemungkinan besar akan berusaha untuk membalas dendam dengan sepenuh tenaga. Tapi kenyataan sekarang, jalan pikirannya jauh berlawanan, ia bukan saja membenci kepada gadis itu, malah sebaliknya selalu berusaha untuk menemui keinginan gadis itu. Begitulah, setelah mengambil keputusan, pemuda itu berjalan kembali memasuki gua salju tersebut. Setelah mengerahkan tenaganya untuk melawan hawa dingin, tak lama kemudian sampailah anak muda itu di depan dinding kristal, dia mengambil sebongkah salju ditimpunya dinding kristal tersebut keras-keras. Sambitan ini dilakukan dengan tenaga penuh, berbicara dari kekuatannya sekarang maka paling tidak kekuatannya juga mencapai seribu-dua ribu katil lebih. Belah AAM diiringi benturan keras dan getaran dasyat, bongkah salju itu hancur berketing-keting dan munkrat keempat penjuru, namun dinding kristal tersebut masih tetap utuh seperti sedia kalah. Melihat kejadian ini, Ong Itsin tertawa getir, ia tahu kecuali berusaha pada saat tibanya badai salju di tengah malam buta, tiada jalan lain baginya untuk menjebolkan dinding kristal tersebut. Maka dia pun berburu ayam malas untuk mengisi perut, kemudian beristirahat di sana menunggu datangnya malam. Mendekati tengah malam, ia masuk kembali ke dalam gua. Tapi seperti juga malam sebelumnya, pemuda itu terlempar keluar dari mulut gua dalam keadaan tak sadarkan diri. Secara beruntun beberapa malam berikutnya keadaan selalu sama. Ong Itsin yang bodoh ternyata mempunyai care yang bodoh pula, dia mulai berpikir. Kenapa aku tidak menunggu sampai badai itu mulai menggulung datang baru menerjang masuk ke dalam gua? Tapi care ini pun tidak memberikan hasil apa-apa. Setiap malam jika badai dingin telah tiba, hak kekatnya ia tak mampu mendekati sepuluh kaki di sekitar gua salju itu. Ketika Ong Itsin mencoba untuk maju ke depan, kakinya hampir saja menjadi kaku karena kedinginan. Dasar pemuda keras kepala, kegagalan demi kegagalan yang dialaminya itu tidak membuatnya menjadi putus asa, setiap malam dia selalu mengulangi kembali usahanya untuk melawan hembusan badai guna memasuki gua salju itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tanpa terasa lima bulan sudah lewat tanpa terasa. Dalam waktu setengah tahun ini, setiap malam ia selalu berjuang menentang badai. Pada mulanya ia mengira tidak mendatangkan hasil apa-apa, namun pada malam itu, mendadak ia menemukan kalau jaraknya dengan gua tersebut, kian hari bertambah dekat. Ketika untuk pertama kalinya perjalanan itu dilakukan, paling tidak dia hanya bisa mencapai tiga kaki lebih dari mulut gua tersebut, tapi sekarang ia sudah berada dua kaki dari mulut gua, ini berarti dalam setengah tahun perjuangan, ia berhasil mendekati gua tersebut sejauh satu kaki lebih. Bila orang lain yang menghadapi kenyataan tersebut, betul ada kemajuan yang berhasil dicapai, namun bila membandingkan dengan waktu yang terbuang, sekalipun bersemangat tinggi akhirnya juga akan menjadi putus asa. Berbeda dengan Ongitsin, kemajuan yang berhasil diraihnya itu membuatnya sangat kegirangan, kalau bisa dia hendak memberitakan kejadian ini kepada semua orang di dunia ini. Tentu saja hal itu tak mungkin dilakukan sebab kecuali dia, di sana tak ada seorang manusia pun. Setahun kembali sudah lewat, atas perjuangannya yang gigih sekarang ia sudah dapat berdiri tegak di mulut gua sekalipun badai sedang melanda dengan dasyatnya. Dalam sangkaan Ongitsin, setelah berjuang selama dua tahun, daya tahan tubuhnya terhadap serangan hawa dingin makin bertambah. Daripada dia bisa tahu kalau pengerahan tenaga dalam yang dilakukannya setiap malam justru merupakan gemblengan yang berat bagi tenaga murni yang dimilikinya. Ditinjau dari kemampuannya sekarang untuk bertahan di mulut gua atas hembusan badai, dapat diketahui bahwa kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sudah tiada tandingannya lagi di dunia ini. Jika Ongitsin tahu akan hal ini, mungkin saja dia akan melepaskan tujuannya semula untuk melakukan perjalanan dalam dunia persilatan sebab dengan kemampuannya sekarang, kemunculannya pasti akan menggemparkan seluruh kolong langit. Waktu berjalan cepat, satu tahun kembali sudah lewat. Dihitung sejarah kedatangannya yang pertama kali ke tempat itu, sudah tiga tahun lamanya Ongitsin berjuang melawan badai salju. Akhirnya pada sutatu tengah malam, ia berhasil juga mencapai tepi dinding salju dan mengambil kotak itu dari balik dinding kristal yang retak. Sepanjang jalan mengundurkan diri dari gua itu, ia berteriak-teriak keras seperti orang gila, hal mana menunjukkan betapa gembiranya pemuda tersebut atas keberhasilannya. Tapi setelah kotak itu dibuka, ia baru dibikin tertegun. Ternyata isi kotak tersebut adalah sebilah pedang dan sebuah sarung pedang. Bentuk pedang itu sangat hafal bagi pandangannya, karena pedang dan sarung pedang tersebut ternyata bukan lain adalah Hu Siku Kiam serta Qian Yan Leong Xiao. Memandang dua macam benda mustika itu, Ongitsin agak tertegun dibuatnya, dia masih ingat kedua macam benda itu telah dititipkan kepada orang untuk disimpannya, kenapa sekarang bisa muncul kembali dalam kotak ini? Akan tetapi setelah pedang itu diambil, ia baru merasakan perbedaannya, walaupun pedang ini pun berkarat namun sinar tajam yang memancar keluar amat menyilaukan mata, bahkan entengnya bagaikan selembar kertas tipis saja. Pada dasar kotak tertera selembar kertas, pada kertas itu tertulislah beberapa huruf yang berbunyi demikian. Pedang palsu sarung pedang palsu sudah banyak dijumpai di dunia, hanya inilah benda yang asli, pedang Hu Siku Kiam, sarung pedang Qian Yan Leong Xiao, kitab pusaka Seng Yang Kiam Boah tiada tandingannya di kolong langit. Setelah membaca tulisan itu, Ongitsin baru tahu kalau benda yang diperebutkan selama ini ternyata adalah barang-barang palsu semua. Dari dasar kotak ia menemukan pula sejilid kitab pusaka, tapi setelah dilihatnya beberapa halaman, pemuda itu merasa kepalanya menjadi pusing tujuh keliling. Perlu diketahui, walaupun kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki sekarang sudah tiada bandingannya lagi, namun otaknya tetap tebal, ia masih tetap merupakan seorang yang bego. Sudah barang tentu dia tak akan memahami isi kitab Seng Yang Kiam Hoat yang merupakan benda mustika itu. Selain daripada itu, Ongitsin pun tidak berminat untuk memiliki sendiri semua benda itu, karena tujuannya tak lain untuk dihadiahkan kepada B. Siawsoh. Sebab itulah setelah membaliknya sebentar, ia masukkan kembali semua benda itu ke dalam kotak dan berlalu dari situ, dia hendak menemukan B. Siawsoh untuk menyerahkan benda itu kepadanya. 10 hari sudah ia berjalan tanpa tujuan, suatu malam tiba-tiba dari kejauhan sana ia mendengar suara hiruk pikuk diserta cahaya api yang berkilatan, ia lantas tahu kalau di situ ada orang. 3 tahun lamanya Ongitsin tak pernah berjumpa dengan seorang manusia pun, betapa girangnya dia setelah mendengar suara manusia. Buru-buru hawa murninya dihimpun lalu menyusup ke depan, bagaikan terbang saja tubuhnya segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kejadian ini segera disambut kejut dan girang oleh pemuda itu, hingga sekarang dia baru tahu kalau ilmu silatnya sudah jauh berbeda dibandingkan dulu. Dengan menggunakan waktu yang paling singkat, sampailah pemuda itu dihadapan segerombolan manusia itu. Itulah suatu rombongan manusia yang terdiri dari 4-50 orang lebih, 30 di antaranya merupakan laki-laki kekar sedang 7-8 yang lain berwajah aneh, sekilas pandangan dapat diketahui kalau mereka adalah jago-jago persilatan yang berilmu tinggi. Orang-orang itu berkerumun membuat sebuah lingkaran, ketika Ongitsin melihat orang itu dalam kepungan, jantungnya segera berdebar keras. Ternyata orang itu adalah seorang gadis yang cantik jelita, dan secara kebetulan pula, gadis itu ternyata bukan lain adalah Besyaw Soh yang sedang dicari-cari. Tiga tahun tak bersuah, ternyata Besyaw Soh tampak lebih cantik dan menawan hati. Sementara itu suasana di tempat itu amat hening agaknya semua orang sedang memperhatikan pembicaraan gadis itu. Terdengar Besyaw Soh sedang berkata, Saudara-saudara sekalian, kalian bukan datang untuk berkelahi bukan? Rahasia dari Kim Tu Bu Tek Ong Teng Tian berada di atas bukit salju sana, jika kalian ingin mengetahuinya, lebih baik jangan berkelahi sendiri, tapi ikutilah petunjukku. Baru selesai ia berkata, terdengar seseorang berseru dengan dingin. Selama dua-tiga tahun ini kau menyiarkan berita ini ke seluruh penjuru dunia sehingga akhirnya memancing kedatangan begini banyak orang, sesungguhnya apa tujuanmu? Kenapa tidak sekalian dia utarakan? Orang yang barusan berbicara itu adalah seorang kakek ceking yang bertubuh jangkung. Meski ceking badannya, tajam sekali sepasang matanya, bisa diketahui kalau tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna. B. Siawsoh memandang sekejap ke arahnya, lalu tersenyum. Semua orang bilang si Lohyacu paling tak sabaran, agaknya ucapan ini memang benar katanya, baiklah akan kudeberkan semua persoalan dengan jelas. Suasana di situ kembali berubah menjadi sepi dan hening. Semenjak melihat B. Siawsoh berada di sana sudah berulang kali Ongitsin hendak memanggilnya, tapi ia selalu tak berani, menanti suasana menjadi hening kembali, dia baru berseru. Nona B. Sambil memanggil dia lantas mendorong orang di sekitarnya ke samping untuk maju ke depan. Beberapa orang yang tak kena didorong bermaksud memukulnya, tapi di antara sambaran tangan Ongitsin membawa kekuatan yang hebat, hampir saja membuat mereka tak bisa bernafas, dengan terkejut masing-masing segera menyingkir ke samping. Kejadian ini segera menggemparkan suasana, dengan terkejut semua orang memandang ke arahnya dan bermaksud untuk mengetahui siapa gerangan dirinya. Tapi ketika dilihatnya orang itu adalah seorang manusia aneh berbaju penuh tambalan, berambut gondrong dan berwajah penuh cambang, semua orang menjadi melongo. Kiranya selama tiga tahun ini, belum pernah Ongitsin menyisir rambutnya, maka keadaannya sekarang seratus persen seperti manusia aneh. Oleh karena itu pula, B. Siaussoh juga tak dapat mengenali kembali siapa gerangan manusia aneh itu. Dengan langkah lebar Ongitsin menuju ke tengah harna, tapi ketika melihat sorot metu B. Siaussoh sedang menatapnya tajam-tajam, ia menjadi takut dan segera berhenti. Ada apa tegur B. Siaussoh? Oha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ia tak tahu kalau tampangnya sudah banyak berubah, disangkanya B. Siaussoh sudah tak mau mengenalinya lagi, karena sedih bukan saja ia berhenti maju, malahan beruntun mundur beberapa langkah ke belakang dan berdiri di antara kerumunan manusia yang lain. B. Siaussoh tidak memperhatikan dirinya lagi, terdengar ia berkata lebih lanjut. Kalian hanya tahu kalau benda itu berada dalam gua salju, tapi tak seorang pun yang tahu dalam gua salju itu terdapat badai salju yang amat dasyat, itulah sebabnya kenapa ku undang kalian datang kemari. Oh, jadi kau menginginkan agar kami yang mengambilkan benda itu untuk dirimu seru seorang nenek secara tiba-tiba. Suara nenek itu amat tak sedap sehingga membuat paras muka semua orang berubah hebat. B. Siaussoh pun amat terkejut sehingga wajahnya berubah menjadi pucat. Menyusul seruan tadi, seorang perempuan setengah umur munculkan diri dari kerumunan orang dan tampil kearna, begitu sampai di tengah gelanggang ia melepaskan topeng yang dipakainya. Maka tampaklah sekarang wajah aslinya yang penuh berkeriput, ternyata dia adalah seorang nenek berusia 70 tahunan, berwajah kuda yang kehijau-hijauan, bermata sipit dan amat tak sedap dipandang. Ong It-Sin tidak tahu siapakah orang itu, sebaliknya orang-orang yang lain segera menjerit kaget setelah menyaksikan wajah nenek itu, dari sini dapat diketahui kalau orang tersebut sudah pasti adalah seorang manusia yang sangat lihai. Terdengar B. Siaussoh tertawa paksa, lalu berkata, Oh oh oh, kiranya Wupopo, Wulociampo dari bukit. K. O. Ulusan telah ikut datang, sungguh hal ini merupakan suatu kejadian yang tak disangka. Seriaya berkata dengan wajah pucat B. Siaussoh memandang sekeliling tempat itu bermaksud ingin mencari bantuan. Tapi Wupopo adalah seorang tokoh sakti dari golongan sesat ilmu silatnya tiada tandingannya di kolong langit, sudah barang tentu tak seorang pun berani mencari gara-gara dengannya. Jangan mencari gara-gara, untuk beradu pandangan dengan Wupopo pun tak seorang pun yang berani. Tapi Wupopo tertawa seram, lalu berkata, Tentunya kau tidak menyangka bukan? Heeh, 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 mari, hayo ikut aku. Sambil berkata ia lantas menggerakkan tangannya untuk mencengkeram bau B. Siaussoh. Walaupun gadis itu berkelit cukup cepat, namun keadaannya juga mengenaskan sekali. Ongitsin yang menyaksikan kejadian itu menjadi tak tahan, segera teriaknya keras-keras. Hei, nenek tua, kenapa begitu kurang ajar? Mendengar teguran tersebut, Wupopo segera menarik kembali serangannya Seraya berpaling, kemudian bentaknya. Apakah kau ingin mampus? Ingin mampus? Siapa yang bilang? Kenapa kau ingin mampus? Seru Ongitsin tertegun. Wupopo menjerit keras, tangan kanannya segera diayunkan ke depan, dengan kelima jari tangannya seperti kaitan ia cengkeram dada lawan. Menghadapi serangan maut yang begitu cepatnya, Ongitsin hanya berdiri tertegun, hak kekatnya dia tak tahu bagaimana caranya untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Suara laa nafas sedih mulai terdengar dari antara kerumunan orang banyak, semua orang menduga kalau Ongitsin pasti tak akan lolos dari serangan tersebut, bahkan besar kemungkinan nyawanya akan melayang di tangannya. Beraaak suatu benturan keras terjadi, menyusul kemudian terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati mengema di udara, dan suara patahnya tulang memekikan telinga. Dengan sempoyongan Wupopo mundur beberapa langkah ke belakang. Darah kental tampak meleleh keluar dari tangannya, keadaannya mengenaskan sekali. Kejadian ini membuat semua orang menjadi kebingungan, Ongitsin sendiri juga dibikin kebingungan ketika dilihatnya semua orang memandang tercengang ke arahnya. Pakaian yang sebenarnya memang banyak berlubang, kini semakin hancur tak karuhan. Namun tubuhnya sama sekali tidak cedera, di atas dadanya tak lebih hanya bertambah dengan lima buah bekas jari tangan yang memanjang. Tentu saja kelima buah bekas jari tangannya itu dihasilkan akibat dari ulah Wupopo. Namun akibat dari ulahnya itu, Wupopo harus mengalami keadaan yang tragis, bukan cuma kukunya saja. Patah, tulang jarinya juga ikut remuk, itu menunjukkan kalau tangannya telah diremukan oleh getaran tenaga dalam tingkat tinggi. Sebagai jago persilatan yang hadir di situ baru pertama kali ini menjumpai peristiwa semacam ini, semua orang menjadi terpegun seraya menunjukkan wajah terheran-heran. Agaknya Wupopo juga sadar akan keadaannya, dia tahu bila keadaan ini dibiarkan berlangsung terus maka akibatnya dia sendiri yang akan menderita kerugian besar. Diiringi jeritan keras yang memilukan hati, nenek itu segera putar badan dan melarikan diri terbirik-birit, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Selang sesaat kemudian, semua orang baru sadar kembali dari rasa kagetnya, buru-buru mereka saling berebut maju ke depan, memuji-muji kehebatan Ong It Sin dan mengumpaknya setinggi langit. Selama hidup belum pernah Ong It Sin mendengar umpakan semacam ini, kontan saja wajahnya berubah menjadi merah padam karena jengah, untuk sesaat lamanya dia tak tahu apa yang mesti diucapkan. Terpaksa serunya kemudian. Sudah cukup, cukup, kalian jangan berbicara lagi suasana segera pulih kembali dalam keheningan. Saat itulah terdengar B. Siow Soh berseru keras, Ong Toh Ako, kiranya kau. Tak terlukiskan rasa gembira Ong It Sin ketika dilihatnya B. Siow Soh mengenali kembali dirinya, buru-buru ia menyaut. Yee-a-a, betul, memang aku. Nona B, Nona B, kau masih kenal dengan diriku? Walaupun Ong It Sin sama sekali tidak menaruh rasa dendam lagi kepada B. Siow Soh, sebaliknya gadis itu justru merasa agak keriku terhadapnya, ia menjadi tersipu-sipu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Dengan langkah lebar Ong It Sin menghampirinya, setelah pemuda itu berdiri di hadapannya, terpaksa B. Siow Soh baru mendongakan kepalanya sambil bertanya. Ong Toh Ako, apakah kau masih menyalahkan diriku? Mendengar itu Ong It Sin segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Siow Soh, sudah lama aku tidak marah kepadamu lagi. Sambil berkata dia lantas mengambil kotak yang berada di jepitan ketiaknya dan diserahkan kepada gadis itu, katanya lagi. Coba kau lihat, aku berhasil menjebol dinding salju itu dan mengambil keluar kotak tersebut, ternyata isi kotak ini adalah pedang mustikah usiku kiam serta sarung pedang chian yan leong siow. B. Siow Soh ingin mencegahnya agar jangan bicara, tapi Ong It Sin sudah keburu mengutarakan semua perkataan tersebut. Jeritan kaget, helaan napas tertahan berkumandang dari mulut kawanan jago itu, tanpa terasa semua orang berkerumun ke depan. Waktu itu dalam pandangan Ong It Sin hanya ada besiaus Soh seorang, ia tak ambil peduli bagaimana reaksi orang lain. Setelah berhenti sebentar katanya kembali. Masih ada sejilid seng yang kiam hoat, sekalian ku berikan kepadamu semua. Ia lantas menyodorkan kotak itu ke tangannya. B. Siow Soh menjadi tertegun, untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus menjawab. Orang yang berada di hadapannya ini pernah ia peralat, pernah ia tipu dan pernah ia permainkan, tapi sama sekali tidak mendendam kepadanya, malahan menyerahkan benda yang paling berharga itu untuk dirinya. Dalam detik itu juga, timbul perasaan menyesal dan malu dalam hati B. Siow Soh perasaannya itu sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tanpa terasa ia terbayang kembali akan diri sangkoan bucing yang dicintainya, betul pemuda itu tampan dan menawan siapapun suka bila bertemu dengannya, tapi pemuda idamannya itu sejak setahun berselang telah lari ke dalam pelukan perempuan lain, bahkan sangkoan bucing menganggapnya sebagai perempuan yang tak pernah dikenal, ia bilang dia sudah terlalu tua. Peristiwa itu membuat B. Siow Soh marah, benci dan dendam, tapi ia tidak sampai menangis, selama hidup ia pantang untuk menangis walau apapun yang dihadapinya. Ia selalu menganggap bahwa manusia hidup di dunia ini kalau bukan kau mencelakai aku, akulah yang mencelakaimu, maka setiap kali menderita kerugiannya tak menangis, dia hanya mengingat persoalan itu di hati, mendendamnya dalam hati sambil menunggu tiba saatnya untuk menuntut balas. Tapi dengan tindakan dari Ong Nitsin sekarang, semua teori yang dipegangnya selama banyak tahun telah hancur berantakan dengan sendirinya, dia tak menyangka kalau. Di dunia ini masih terdapat seorang laki-laki yang begitu baik kepadanya. Dengan termangu-mangu B. Siow Soh memandang ke arahnya, ia merasa hatinya menjadi kecut, tiba-tiba air macu jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Melihat B. Siow Soh menangis, Ong Nitsin menjadi gelagapan, serunya dengan gugup. Siow Soh, apakah kau tidak suka bukan gadis itu menggeleng? Ong Nitsin mengangsurkan kembali kota itu. Kehadapannya, lalu berkata lagi, Pedang, sarung pedang dan kitab ilmu pedang semuanya berada di sini, terimalah pemberianku ini. Air macu jatuh bercucuran membasahi wajah B. Siow Soh, dengan suara lirih ia bertanya, Ong Toh Ako, kenapa kau bersikap begitu baik kepadaku? Karena, karena kau adalah orang yang paling baik. Kepadaku jawab Pong Nitsin tergagap. B. Siow Soh hanya merasakan tenggorokannya tersumbat, membuat ia tak sanggup untuk berbicara lebih jauh. Selang sesaat kemudian baru melompat ke depan sambil berbisik dengan lirih. Ong Toh Ako, sesungguhnya kota ini tak usah kau berikan kepadaku, sebab bukan saja benda itu akan menjadi milikku, aku pun, akan, akan menjadi milikmu pula, kita akan bersatu untuk selamanya, benda itu pun akan menjadi milik kita berdua, rasanya kita pun tak usah membeda-bedakan lagi. Sesungguhnya perkataan dari B. Siow Soh ini cukup dimengerti oleh Hong Nitsin, tapi ia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Dengan metu, terbelalak, tanyanya, Apa? Kau bilang apa? B. Siow Soh mengulangi sekali lagi perkataannya itu dengan suara setengah berbisik. Untuk sesbaat lamanya si anak muda itu berdiri tertegun seperti orang bodoh, matanya terbelalak dan mulutnya melongot, Ia tadak menyangka akan semuanya itu. B. Siow Soh yang A menyaksikan pemuda itu berdiri tertegun dengan matu, terbelalak, Ia lantas berpikir, Jangan-jangan ia lagi marah kepadaku karena khawatir, segera teriarknya keras-keras, Ong Toh aku. Jeritan tersebut segera menyadarkan kembali Hong Nitsin. Dari lamunannya, dengan kaget ia bertanya, Sedang mimpikah ini? Sedang mimpikah aku ini? Sambil menyadarkan kepalanya di hati permuda itu, B. Siow Soh menggeleng. Gulok, Tentu saja kau bukan lagi bermimpi sahutnya. Mendengar perkataan itu, Sekali lagi Ong Nitsin berteriak aneh, Rasa gembira yang menyelimuti hatinya sungguh amat sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Ia tidak sadar bahwa teriakan anehnya itu jauh lebih keras daripada guntur yang membelah bumi sedemikian kerasnya sampai semua orang merasakan telinganya. Menjadi sakit dan wajahnya berubah menjadi pucat pia seperti mayat. B. Siow Soh yang berada dalam pelukannya juga tak sanggup menahan jeritan kerasnya itu, Sambil berseru tertahan ia lantas roboh ke atas tubuhnya. Ong Nitsin masih juga tidak menyadari akan hal itu, Karena rasa gembiranya sudah tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Yee, aku memang goblok. Aku benar-benar seorang goblok. Di kolong langit dewasa ini, mungkin tiada seorang manusia pun yang mempunyai daya refleks yang begitu lamban daripada Ong Nitsin. Saking gembiranya, ia sampai tak tahu kalau kekasihnya itu sudah jatuh pingsan di bawah kakinya. Pemuda itu hanya berdiri mematung sambil bergumam terus tiada hentinya. Aku adalah orang goblok, aku betul-betul orang goblok. Tindak tanduknya yang ketolol-tololan itu dengan cepat memancing gelak tertawa banyak orang. Gelak tertawa yang berderai-derai itu mengejutkan Ong Nitsin, Ia tersadar kembali dari lamunannya, lalu bertanya keheranan. Apa sih yang menggelikan kalian semua? Kenapa begitu gembiranya suara tertawa kalian semua? Pertanyaan yang bodoh itu makin mengkilik-kilik perut semua orang, ini membuat gelak tertawa mereka semakin keras. Ada yang sampai terbungkuk-bungkuk karena gelinya. Ada yang sampai menungging karena sakit perut. Ada pula yang menahan dadanya karena sesak nafas. Melihat semua orang hanya tertawa melulu, Ong Nitsin makin tertegun, pikirnya. Terima kasih telah menonton!